Setelah rapat koordinasi Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Palopo, pembaruan rute dan pemasangan Rambu akan diterapkan Kamis 14 April 2022 khusus untuk angkutan umum. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Palopo Rustam Lalong saat ditemui di ruang kerjanya Rabu 13 April 2022 siang. Rustam Lalong mengatakan sudah ada rute baru bus yang melintas di dalam kota Palopo. Jalan General Sudirman, poros depan kantor wali kota tidak termasuk dalam rute bus. Jadi sesuai rute baru ini tidak diperkenankan lagi bus-bus parkir di depan kantor wali kota, termasuk di depan Alphamidi Binturu karena sangat mengganggu pengguna jalan tren Sulawesi. Adapun rute baru bus di kota Palopo yakni bus dari arah utara memasuki wilayah kota Palopo tidak lagi masuk ke jalan Ratu Langi seperti biasanya. Saat dipertigaan sebelum City Market Palopo, bus dipersilahkan melintasi jalan Ahmad Kasim menuju terminal kota Palopo melintasi jalan Kelapa. Dari terminal selanjutnya bus melewati jalan Kelapa menuju jalan Ahmad Rasak. Bus melewati jalan Ahmad Rasak hingga keluar di samping Masjid Islamic Center. Sehingga sepanjang jalan Dr. Ratulangi hingga poros jalan General Sudirman atau poros Binturu bebas bus. Jadi terima kasih Alhamdulillah baru lima menit ini kita rapat dengan teman dari Lantas, Lantas, Poros Kalopo. Kalau hasil dari rapat kita Alhamdulillah saling menunjang untuk mencapai target yang kita harapkan. Ada pun target yang kita harapkan tentunya bagaimana stakeholder yang terkait. Mulai dari Nes Perhubungan, Lalu Lintas, kemudian masyarakat, utamanya para pengguna terminal, para sopir angkot, para aheng-aheng untuk kerjasama yang baik dalam menertibkan penggunaan terminal sebagai ikon yang salah satu ikon yang ada di Bota Palopo. Jadi insya Allah sesuai dengan kesepakatan kami dalam koordinasi, besok pagi jam setengah sembilan, kami sudah mulai pemasangan rambu, petunjuk untuk rote yang akan dikarencanakan. Kalau rote bus sebenarnya kami tidak perbarui, hanya memang bus yang selalu melanggar di setiap lewat pada jam-jam tertentu. Sebenarnya kalau rote bus aman-aman saja, yang dari utara, itu yang ada di kantor Wali Kota, umumnya di sana itulah yang saya maksud, bis yang dari Palopo Utara, kalau bis kuota tidak ada yang mantan di situ. Tidak ada kalau kuota, yakin saya, karena jam kuota itu lebih cepat dari jam yang dari Palopo Utara. Tentunya melihat keadaan yang namanya sanksi, pasti ada. Tapi yang memberikan sanksi, yang berkompeten dalam memberikan sanksi. Harapan saya mudah-mudahan dengan sosialisasi yang salah satu rote ini, sudah kita ikutkan salah satu rote yang dari Palopo Utara. Karena jelas-jelas di depan Heber Mars sana, sebenarnya tidak boleh bis masuk ke situ. Dengan rote baru ini, Rustam Lalong berharap setelah diberlakukan, semua pengusaha bus angkutan menaatinya. Terutama bus-bus jurusan Makassar dari luar kota Palopo, seperti rute Makassar Masamba, Makassar Sorowako, dan lain-lain. Rustam juga mengatakan harus ada tindakan tegas, jika aturan rute baru ini sudah berlaku efektif. Dari kota Palopo, reporter Seru Yat TV, Andri Sudirman melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!